Bersa jajaran Polres Kota Waringin Barat menggelar apel peluncuran atau launching bayangkara teman petani atau batani bersama dengan TNI dan Forkopimda serta penyuluhan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dalam mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan nasional. Launching program batani atau bayangkara sahabat petani ini ditandai dengan apel bersama yang berlangsung di Mako Polres Kobar pada hari Selasa 12 November 2024. Apel launching program batani tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman, PJ Bupati Kobar, Ketua DPRD Kobar, Kepala Dinas Pertanian, dan sejumlah pejabat utama Polres Kobar. Kegiatan ini juga dihadiri unsur dari TNI dan Polri serta pengawas lapangan dari instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama. Acara apel ditandai dengan pemasangan band dan penyerahan bibit serta pupuk kepada perwakilan yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Dalam sambutannya, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman menyampaikan, dalam melaksanakan tugas pendampingan untuk mendukung ketahanan pangan agar dapat berjalan dengan baik, maka pihaknya melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait. Pendampingan dilakukan terhadap petugas dari dinas dan juga penyuluh pertanian sampai ke desa-desa dan kelompok tani. Kapolres mengapresiasi Pemkap Kobar yang selama ini telah memberikan dukungan dalam kegiatan untuk selalu bersinergi, sehingga memudahkan pihaknya dalam melaksanakan tugas. Sehingga rekan-rekan petani, termasuk rekan-rekan dari penyuluh dinas pertanian, itu apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi yang sekirat tidak bisa membuat hal tersebut berjalan dengan lancar, kami yang akan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Dan kami ke depan jangan kaget lagi kalau nanti ada penyuluh pertanian dikawal sama polisi, dikawal sama tentara, dikawal sama udara, dan lain-lain. Karena itu memang tugas kami untuk mencoba mendampingi petang-rekan terkait dengan sampai di mana ketersediaan lahan bagi kawan-kawan petani, sampai di mana ketersediaan bibir bagi kawan-kawan petani, sampai di mana ketersediaan kubu bagi kawan-kawan petani. Usai acara, PJ Bupati Kobar Budi Santosa mengatakan bahwa dengan berkoordinasi untuk mendukung ketahanan pangan perlunya sinergitas antara petani dan aparat pemerintah sehingga memudahkan para petani dalam usahanya. Tim Liputan, SBTV Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.